Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia yang sampai hari kemarin tanggal 28 Mei 2020 ini yang sudah terkonfirmasi 24.538 orang angka yang cukup saya ini cukup besar sampai hari ini dan juga teman-teman kita akan membahas ada seorang mantan TNI Roslan Buton yang dijemput pihak kepolisian yang jadi viral di media sosial kenapa sampai dijemput dan siapa sebenarnya Roslan Buton tersebut nah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Jumlah pasien positif yang terinfeksi virus corona di Indonesia ini pertanggal 28 Mei 2020 kemarin bertambah sebanyak 687 kasus dalam 24 jam terakhir dengan demikian teman-teman total kasus COVID-19 hingga hari Kamis tanggal 28 Mei mencapai 24.538 menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Amat Yuryanto ini kenaikan jumlah kasus COVID-19 ini paling tinggi terjadi di daerah Jawa Timur berdasarkan data pemerintah penambahan kasus provinsi itu ada 171 kasus dan sementara itu teman-teman jumlah pasien yang sembuh bertambah 183 orang sehingga total pasien sembuh ini mencapai 6.240 orang sementara meninggal dunia ada 1.496 dan dirawat ada 16.802 orang dan kalau kita melihat data tersebut teman-teman dalam pikiran kita apakah new normal yang kemarin disampaikan pemerintah akan segera terrealisasi dalam bulan Juli 2020 melihat pertambahan jumlah corona ini semakin meningkat karena itu new normal ini berkembang di masyarakat luas dan harapan besar memang new normal itu jangan sampai terjadi gelombang kedua penyebaran COVID-19 pasca Idul Fitri karena Idul Fitri kemarin beberapa daerah ada yang mudik ke kampung halaman jangan sampai ini terjadi penyebaran kedua dan ini juga dikhawatirkan kalau arus balik ini menuju ke Jakarta akan terjadi gelombang penyebaran COVID-19 karena itu Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan kemarin menyampaikan bagi teman-teman saudara-saudara yang terlanjur mudik sebaiknya tidak ke Jakarta dulu sampai Jakarta ini kondusif dari virus corona bukan berarti tidak boleh balik ke Jakarta tetapi menunggu dulu itu teman-teman perkembangan COVID-19 di Indonesia cukup menarik untuk kita bahas nah teman-teman ada berita juga yang cukup viral di media sosial ada seorang yang bernama Ruslan Buton ini dijemput polisi info yang beredar Ruslan Buton itu sebelumnya membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang sebelumnya beliau ditangkap oleh pihak kepolisian Panglima Sedadu X Trimatra Nusantara Ruslan Buton itu dijemput polisi pada hari Kamis 28 Mei siang diduga dibawa polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Jokowi dimana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur nah itu teman-teman kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Komando Resimen 143 Kendari Mayor Sumarsono pada hari Kamis 28 Mei 2020 walaupun demikian teman-teman Sumarsono belum merinci ehwal penangkapan itu pasalnya kemarin belum ada laporan resmi yang diterimanya kendari demikian teman-teman dari video yang beredar di masyarakat berusuran ditangkap ini di sebuah rumah dia tampak kooperatif kemudian saat dijemput petugas ini dia biasa saja santai dengan kemeja putih lengan pendek rusuran ini dengan gagah melenggang santai masuk ke mobil petugas warga di sekitar rumah itu teman-teman itu pun tampak membiarkan rusuran dijemput oleh kepolisian rusuran pun sempat melampingkan tangan ke arah warga yang hadir pada waktu itu sebelum dia masuk ke mobil petugas di sisi lain teman-teman sumar sono ini juga menegaskan saat ini status rusuran bukan lagi anggota TNI angkatan darat rusuran sudah dibentikan akibat terlibat kasus pembunuhan oleh karena itu proses hukum akan dijalankan oleh pihak kepolisian bukan menjadi ranah pom angkatan darat karena itu rusuran ini langsung dibawa ke polis bau-bau untuk menjalani pemeriksaan diketahui teman-teman surat terbuka yang dibuat oleh rusuran buton ini sempat mengegerkan dunia maya salah satu isinya yaitu meminta Jokowi mundur dari jabatannya dia bahkan sempat berujar tidak tertutup kemungkinan ada revolusi rakyat yang jika Jokowi ini tak kunjung melepas jabatannya itu berita yang beredar di masyarakat terkait surat terbuka dari rusuran buton nah teman-teman coba kita akan lihat video rusuran buton yang dijemput kepolisian yang videonya ini tersebar di media sosial kita lihat di sini teman-teman bersama sebuah setelah kita lihat video ini menurut saya itu adalah bagian dari kritik kepada penguasa, kritik rakyat kepada pemimpinnya yang dilakukan oleh Ruslan Budon kalau boleh kita umpamakan dalam sebuah keluarga ada bapak yang punya banyak anak, beberapa anak dalam satu keluarga tersebut namanya anak tentu ada yang berbeda pendapat ada yang sifat atau kebiasaannya ada yang kritis ada yang penurut, ada yang cuek ini dalam sebuah keluarga dan ini biasa terjadi tinggal bapaknya itu bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan anaknya di dalam keluarga tersebut demikian juga terkait penguasa pemerintah ini juga begitu kalau ibaratnya presiden itu bapak maka rakyatnya itu adalah anak-anaknya bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya tersebut itu kalau kita melihat sisi dari pemerintah dan sisi kepada rakyatnya karena setiap pemimpin itu tentu ada yang kritis dan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada presiden Soekarno Soeharto kemudian Habibi Kusdur Megawati itu semua tentu ada orang-orang yang kritis terhadap penguasa nah kritisnya itu sebenarnya adalah bagian kritik kepada penguasa agar penguasa itu memperhatikan rakyatnya karena pada dasarnya akar ayat itu ingin diperhatikan juga oleh pemimpinnya jadi kalau ada masalah itu bagaimana bisa terselesaikan dengan baik itu teman-teman menurut saya terkait surat terbuka yang dilakukan oleh Ruslan Buton yang berakhir beliau dijemput oleh pihak kepolisian itu teman-teman pembahasan kita kali ini terkait virus corona dan juga surat terbuka Ruslan Buton kepada Presiden Jokowi bagaimana pendapat Anda karena Anda yang bisa memberikan penilaian yang bisa memberikan pendapat kami hanya mengabarkan kepada teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax